. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Mitsubishi Expander Hybrid kini sudah sangat dekat dengan Indonesia. Namun PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia masih menunggu momentum yang tepat untuk segera menghadirkan mobil ini di tanah air. Presiden Direktur Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia mengatakan bahwa sejak dirinya bertugas di Indonesia, ia sudah mendapatkan banyak pertanyaan tentang kapan Expander Hybrid akan dibawa ke Indonesia. Masih menurut Presiden Direktur Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia bahwa pabrikan tersebut kini tak hanya sedang menyiapkan Expander Hybrid saja, akan tetapi pihaknya juga sedang menyiapkan X-Force dengan mesin hybrid yang akan segera dibawa ke Indonesia. Namun demikian, di pasar ASEAN Mobil Ramah lingkungan Mitsubishi itu lebih dulu dijual di Thailand. Alasan mereka lebih memilih Thailand sebagai rumah dari model elektrifikasi mereka adalah karena berbagai keuntungan yang didapat dari pemerintah setempat. Di Thailand ada beberapa kebijakan yang menguntungkan mobil hybrid yang sangat kompetitif dibanding mobil biasa. Lantas saat ditanya soal kapan tepatnya Mitsubishi Expander Hybrid akan hadir di Indonesia, pihak Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia menjawab bahwa mereka saat ini sangat siap untuk segera menghadirkan mobil tersebut ke Indonesia. Namun mereka masih menunggu perkembangan pasar mobil hybrid di Indonesia serta lampu hijau dari prinsipal. Perlu diketahui bahwa Mitsubishi Expander Hybrid dan Mitsubishi X-Force Hybrid akan menggunakan mesin baru. Kedua mobil tersebut tidak lagi pakai mesin 1500cc. Versi hybridnya akan memanfaatkan mesin 1600cc yang dikombinasikan dengan motor listrik dan baterai. Mesin Mifec 416 katup 1,6 liter DOHC yang baru dikembangkan mengadopsi siklus rasio ekspansi tinggi atau Atkinson Cycle untuk mencapai tingkat efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. Mesin tersebut juga menggunakan water pump elektrik yang pertama kali digunakan Mitsubishi Motors untuk mengurangi mekanika loss. Sedangkan sistem hybridnya menggunakan baterai 1,1 kWh yang dikombinasikan dengan transmisi ACVT. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam bisa dituntaskan hanya dalam waktu 9,7 detik. Tingkat efisiensi konsumsi bahan bakarnya rata-rata mencapai 19,2 km per liter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!